Intro Guna mencegah terjadinya karhutlah, Polsek Tebo Tengah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kali ini desa yang disambagi pada Senin pagi adalah desa Sungai Alai. Nah Polsek Tebo Tengah, Ibtu Agung Purwanto didampingi Ibtu Agus Susanto dan Aibda Ataringan. memberikan penyuluhan langsung kepada kepala desa dan perangkat desa. Dalam sampainya, Ibtu Agung Purwanto dimenekankan agar kades dan perangkat desa dapat memberikan himbauan kepada warganya untuk tidak melakukan pembakaran bahan atau hutan. Selain itu, Kapolsek juga menjelaskan dampak yang ditimbulkan serta sang siukim bagi pelakunya. Jangan di sembarang lepak atau cuma-sumah. Jangan di sembarang lepak atau cuma-sumah. Salam, Tri Brata. Jangan di sembarang lepak atau cuma-sumah.